Kementerian Perindustrian melaporkan indeks kepercayaan industri periode Mei 2024 menguat ke level 52,5. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis Kemenperin, 22 subsektor mencatat ekspansi, sedangkan 1 subsektor tercatat kontraksi. Kementerian Perindustrian melaporkan indeks kepercayaan industri periode Mei 2024 naik 0,2 poin dibanding April, dari 52,3 menjadi 52,5. Kemenperin menyebut, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 22 subsektor mencatat ekspansi, sedangkan 1 subsektor tercatat kontraksi. Ada pun kontribusi subsektor yang ekspansi terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas Kuartal 1 2024 sebesar 95,8 persen. Iki bulan Mei 2024 mencapai 52,50. Dari 23 subsektor yang kami ukur, Iki-nya, datanya, dan kami hitung, ada 22 subsektor itu ekspansi. Share PDB dari 22 subsektor itu adalah 95,8 persen. Ini artinya, semua subsektor industri pengolahan non-migas ini sedang ekspansi atau sedang giat-giatnya. Jika dilihat dari variabel pembentuk indeks kepercayaan industri, peningkatan nilai berasal dari peningkatan nilai variabel pasanan baru yakni 1,23 poin. Sementara itu, nilai variabel persediaan produk meningkat sebesar 0,57 poin menjadi 54,59. Di sisi lain, variabel produksi justru terkontraksi sebesar 1,75 poin menjadi 50,01. Untuk diketahui, Indeks Kepercayaan Industri atau Iki merupakan indikator keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. Iki juga merupakan gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis 6 bulan ke depan di Indonesia. Tim Liputan IDX Channel Pastikan Anda masih bersama kami, pemirsa informasi lain yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.